Bahagia dengan suami moyang sekarang Maafkan dia selama 30 hari setiap hari Dan lakukan itu dalam doa sabar ya Supaya kamu tidak menanggung beban itu berlama-lama Karena itu beban batin ya Rasa kecewa itu Paham sabar ya? Iya, iya paham Oke, lakukan ya, lakukan itu ya Supaya kamu lebih bahagia bersama suamimu sekarang ya Terima kasih sabar ya Sembuh Sembuh ya Lakukan ya Jalan ke luar anumal, apa namanya Resekinya apa? Di mana ke depannya? Ketika kamu memaafkan orang ini Dalam doa tentu kamu kan menghadirkan Allah ya Menghadirkan Tuhan Hubunganmu tentu lebih baik nanti dengan Tuhan Terima kasih